Intro Timnas Indonesia O23 versi Timnas Indonesia Senior ini adalah sekuatnya untuk keeper yaitu Hernando Ari untuk back kanan Bagas Kava untuk center back Elkan Bagot Dewanga dan Rizky Rido untuk back sebelah kiri Pratama Arhan untuk gelandang tengah Marcelino Ferdinand di sebelah kanan dan di sebelah kiri ada Ivan Jenner untuk sayap ada Rafael Streck untuk sayap kanan ada Witan Sulaiman untuk striker Ramadhan Sananta dan dilatih oleh Sintayong ini adalah Timnas Indonesia O23 rasa senior dengan Timnas yang seperti ini akan bisa lolos dan mengalahkan China Taipei untuk pemain cadangan Fajar Faktur Rohman Bekam Putra Nugraha Alkan Fikri pemain terbaik AFF Robby Darwish mempunyai lemparan yang jauh Franky Misa Dekiri pelapis Arhan Muhammad Haikal bisa melapis Berdinand dan M. Ragil menjadi pelapis Sananta oleh pelatih Sintayong ini akan menjadi mudah dan akan bisa memenangkan dan lolos ke Piala Asia O23 di Qatar mendatang di tahun 2024 ini adalah doa untuk masyarakat Indonesia untuk mencetak sejarah Timnas Indonesia O23 bisa lolos ke Piala Asia O23 di Qatar nanti dan ini adalah pengalaman menjadi juara di SEA GAME dan mencapatkan mendali emas untuk Timnas O23 ini pengalaman yang berharga dan tahun ini juga Timnas Indonesia menjadi runner up Piala AFF O23 dengan pemain yang materinya seadanya dan akan Fikri menjadi pemain terbaik AFF O23 dan menyapet gelar tersebut dengan bagus di mana Han Solo nanti akan menjadi saksi sejarah Timnas Indonesia O23 bisa lolos dengan yakin karena sekuat yang rasa senior ini patut kita tunggu dan kita lihat permainan Timnas Indonesia yang dilatih oleh pelatih Sintayong untuk kualifikasi Piala Asia U23 tanggal 9 September 2023 dan tanggal 12 September 2023 yang menjadi kunci kali ini adalah pertandingan menghadapi Tukmenistan dan kapten menurut saya adalah Ferdinand untuk menjadi kapten di sekuat ini karena dari posisi dia gelandang tengah dan memiliki pengalaman yang cukup di klub maupun di Timnas Senior dan kita harus patut berbangga untuk Sintayong karena dengan metode latihan Sintayong pemain-pemain Indonesia menjadi kekar menjadi pertenaga dan stamina tidak loyo seperti Timnas yang sebelumnya dan ini permainan yang sangat kita nantikan untuk Timnas Indonesia dan ini akan menjadi sejarah untuk PSSI dan Indonesia menjadi negara yang bisa lolos ke Piala Asia O23 nanti dan akan bermain di tahun 2024 semoga saja Kelly Sawyer bisa mendapatkan menit bermain di sini dan Muhammad Kanu tentunya dan aksennya Ivan Jawari akan diisi pemain-pemain yang nantinya akan diorbitkan oleh Sintayong dan kita save Ernando Ari sebagai keeper utama di Timnas Indonesia kita harus kasih support ya biar kali ini Ernando Ari bisa clean sheet di luar pertandingan dan Ernando Ari adalah keeper muda yang harus kita support dan kita dukung selalu untuk menjadi yang terbaik di Timnas Indonesia maupun di klub bersebaya Surabaya hidup Indonesia hidup Ernando Ari dan salam sepak bola Indonesia selamat selamat Terima kasih.